Apa yang terjadi kalau UPS sudah tidak lagi cukup? Casing mikro dengan kapasitas makro, Asus Prime AP201. Casing mikro ATX dari Asus berkapasitas 33 liter dengan support cooler hingga 360 mm, GPU hingga 338 mm dengan power supply standar ATX. Menggunakan kuasi filter mesh panels yang bisa memaksimalkan airflow dan bisa dibongkar pasang tanpa perlu menggunakan alat apapun. Menyediakan ruang selebar 32 mm untuk cable management serta front panel lengkap termasuk USB Type-C 10 Gbps. Selengkapnya, cek link di bawah. Banyak orang yang masih salah kaprah tentang penggunaan UPS dan juga stabilizer. Jadi banyak yang ngasih saran ke orang lain gitu ya, daripada stabilizer mendingan UPS aja sekalian. Ya, nggak bener sih. Bukan nggak bener 100%. Ada kemungkinan nggak bener tapi bisa juga bener. Dalam arti, UPS itu dia fungsi utamanya adalah sebagai backup power. Jadi kalau saat mati listrik, PC-nya nggak langsung ikutan mati. Tapi tidak semua UPS punya mekanisme untuk melindungi komponen PC dari gangguan listrik lainnya. Jadi kalau tegangannya naik turun, nggak semua UPS bisa melindungi PC-nya. Hanya UPS kelas tertentu yang harganya mahal yang punya fitur untuk itu. Jadi kalau yang harganya murah-murah kamu beli, itu cuma baterai doang, bre. Nggak bisa melindungi komponen dari PC kamu saat terjadi gangguan listrik. Selain mati lampu. Ditambah lagi, UPS yang murah, dia secara gelombang yang dihasilkan itu bukan sine wave. Jadi dia adalah gelombang yang disimulasikan sebagai sine wave. Istilahnya adalah simulated sine wave. Dimana secara teori, simulated sine wave ini katanya bisa merusak komponen komputer. Walaupun ya sejauh ini saya belum tahu sih merusaknya dalam hal seperti apa. Tapi intinya secara teori seperti itu. Jadi kalau kita kembali ke fungsi utamanya UPS, dia adalah sebagai backup power. Bahwa di saat mati lampu, pekerjaan yang lagi kamu garap di PC nggak langsung hilang. PC-nya nggak langsung kaget dan bisa menyebabkan kerusakan, nggak? Jadi diharapkan dengan pakai UPS, PC-nya bisa nyala sebentar, kamu sempat nge-save, sempat nge-close, dan sempat shutdown dengan aman. Baru udah selesai. Dan umumnya UPS yang dipakai di rumah-rumah atau di kantoran untuk personal komputer, itu kapasitasnya nggak gede. Jadi biasanya begitu mati lampu, kamu punya waktu sekitar mungkin 5 menitan hanya untuk sekedar nge-save, nge-close, dan udah. Kelak. Dan itu tidak sesuai dengan yang saya butuhkan. Jadi ceritanya di kantor ini, itu jarang banget terjadi blackout. Jadi mati lampu dari PLN itu jarang banget lah. Beberapa bulan mungkin cuma sekali doang. Tapi yang jadi masalah, seandainya terjadi, itu bisa lama banget. Dari pagi bisa sampai sore. Yang artinya, pekerjaan dalam satu hari itu bisa sangat terganggu. Progres langsung mandek. Padahal belum tentu progresnya bisa di-delay. Karena bisa aja deadline-nya ada di hari itu. Jadi yang saya butuhkan adalah backup power yang bukan cuma 5 menit, tapi bisa beberapa jam untuk membuat saya tetap bisa bekerja, walaupun dalam kondisi blackout dari PLN. Sempat kepikiran untuk beli genset, tapi genset yang wajar harganya itu juga nggak bagus. Jadi secara tegangan yang dihasilkan juga nggak stabil. Jadi jangankan PC. Lampu aja bisa jadi lampu disco. Gimana ceritanya kalau tegangan yang seperti itu masuk ke dalam PC? Iya, bubar sih PC-nya. Belum lagi kalau pakai genset itu ya suaranya kenceng, terus habis itu asapnya juga mengganggu. Pokoknya nggak suka lah saya pakai genset. Ada sih genset silent, tegangannya stabil, tapi ya harganya mahal dan nggak cocok lah, nggak portable. Jadi serba repot nih. Sampai akhirnya saya cari tahu tentang masalah backup power ini, dan saya nemu satu solusi yang saya anggap cocok banget buat kebutuhan saya. Nih, ini dari brand yang namanya Bluetti. Bluetti ini adalah spesialis pembuat power station. Singkatnya sih, baterai berkapasitas super besar yang bisa digunakan selayaknya listrik rumahan. Dan kalau kamu buka website-nya, tipenya ada banyak banget. Dimana yang saya pakai ini adalah tipe EB70 yang secara spesifikasi punya rating 1000Wat. Dengan kapasitas baterai 716Wh. Bingung nggak sama 1000Wat dan 716Wh. Jadi 1000Wat itu adalah kapasitas yang bisa disuplai sama Bluetti EB70 ini. Jadi kalau lu punya laptop masing-masing 100Wat, itu bisa dicolokin ke sini 10. Dia kuat mensuplai untuk 100Wat. Jadi, eh, 1000Wat ya. Jadi 10 buah laptop yang masing-masing 100Wat. Sedangkan kapasitas baterai 716 itu artinya, kalau dia mensuplai listrik 700Wat, itu 1 jam udah habis baterainya. Jadi kalau laptopnya cuma 1, yang 100Wat tadi, bisa 7 jam. Kalau laptopnya ada 10.000Wat, berarti nggak sampai 1 jam udah mati. Kurang lebih seperti itu hitungannya. Nah, apa bedanya Bluetti EB70 ini dengan UPS? Ternyata bedanya lumayan banyak. Dan di sini saya akan coba bandingin, kenapa kalau saya akhirnya milih ini dibandingkan milih UPS yang harganya kurang lebih sama dengan kapasitas yang juga kurang lebih sama. Yang pasti pertimbangannya adalah secara fungsi dan juga kapasitas, bukan hanya kapasitas daya yang bisa disupport, tapi juga kapasitas baterainya. Termasuk nih, dia udah pure sine wave. Jadi tidak akan ada dampak negatif terhadap komponen PC kamu. Mantep kan? Nah, di sini saya akan cuma bandingin, dengan 1 UPS dari salah satu brand terkenal yang punya rating 1000Wat. Ini harganya sekitar 9-10 jutaan juga. Secara spesifikasi, rated powernya 1500VA, atau dalam watt disebutkan 1000Wat. Udah pure sine wave juga, tapi kapasitas baterainya cuma 408VAH. Ini kalau dalam watt mungkin cuma dikisaran 300-an Watt hour. Dan kalau diterjemahkan lagi, untuk dipakai PC yang butuh 150Wat, maka UPS ini cuma bisa bertahan kurang lebih 2 jam. Not bad sebenarnya, tapi karena kapasitas baterainya cuma 2 jam, dibandingin ini, dengan PC yang sama 150Wat, secara teori, dia bisa sampai 5 jam. Tapi selain dari rating daya dan kapasitas baterai, Blue Yeti EB70 ini menawarkan banyak fitur lain yang membuatnya cocok untuk keperluan lainnya. Bahkan sebenarnya, dia ini banyak dipakai sama orang untuk keperluan outdoor. Jadi yang doyan camping, kamu tinggal bawa ini, jalan-jalan ke gunung, ke tempat campingnya, itu tidak akan ada masalah dengan listrik. Mau colokin lampu bisa, colokin kompor listrik bisa, terus apalagi TV, bawa TV bisa dipasang di sini. Dan semaleman, lu bisa bersenang-senang di tempat camping, dengan ada suplai listrik sebesar ini loh. Tapi, di sini, karena dia bisa dipakai untuk PC, ya sudah, keperluan utamanya di studio ini adalah untuk PC saat mati lampu, dan juga untuk syuting saat mati lampu. Jadi selama ini, kalau lagi ada jadwal syuting, dan tiba-tiba mati lampu, ya sudah, nggak bisa dilanjutkan, karena PC-nya mati, lampunya juga mati. Tapi dengan Blue Yeti ini, aman, PC-nya bisa nyala, lampunya juga bisa dinyalain, bahkan bisa dilanjutin, ngedit sampai beberapa jam berikutnya. Di sini kita dikasih DC output dalam beberapa bentuk. Ada 2 USB A 5V 3A, 2 USB C power delivery dengan rating maksimum 100W, kemudian 2 DC output 12V 10A, dan ada wireless charging pad dengan rating 15W. Jadi HP-nya tinggal ditaruh di atas ini, dia akan otomatis nge-charge. Terus ada lagi 1 carport 12V 10A, dan ada 1 LED light sebagai pengganti center, atau bisa juga difungsikan sebagai SOS light. Kemudian untuk AC outputnya, kita dikasih 2 colokan biasa, yang bisa kamu pakai, untuk apapun yang kamu mau, asal punya colokan listrik yang seperti ini. Kapasitas maksimum, sesuai dengan speknya 1000W. Kemudian untuk input, jadi buat nge-charge ini ya, ini yang menarik, karena Blue Yeti ini bisa di-charge dengan beberapa cara. Bisa pakai AC adapter, yang secara default kita dapat waktu beli, dengan rating maksimum 200W. Terus kalau kamu punya solar panel, bisa juga di-charge pakai solar input, dengan rating maksimum sama 200W. Atau bisa juga di-charge pakai colokan sigaret, yang ada di mobil. Durasi full charge bervariasi, tergantung sumber listriknya. Kalau bisa jalan full, dengan rating maksimum 200W, cuma butuh 4-4,5 jam. Untuk baterainya, dia menggunakan lithium iron phosphate, yang diklaim bisa bertahan, hingga lebih dari 2500 charging cycle. Awet banget harusnya ya. Dan untuk menjaga performance baterai, disini tertulis kalau standby, dia perlu di-charge sampai 80% kapasitas, tiap 3-6 bulan sekali. Cukup simple. Kemudian disini ada LED display yang simple, tapi sangat informatif. Ada indikator kapasitas baterai yang tersisa, dan disebelahnya menunjukkan daya input, atau output yang sedang digunakan. Oke, itu tadi Blue Yeti EB70, secara spesifikasinya. Dan ini udah saya tes, dijalankan ke satu buah PC, dengan dua monitor, di mana dia konsumsi daya listrik, totalnya saat dipakai buat ngedit, itu sekitar 140W. Dan di tengah jalan, setelah ngeditnya selesai, itu dipakai buat render, di mana saat render itu dia butuh sekitar 240W. Dan itu jalan sekitar mungkin 20-an menit kali ya. Ya, anggaplah 20-30 menit. Dan untuk keperluan tadi, PC 140W dipakai buat ngedit, dan ditutup dengan rendering, itu dia bisa bertahan sampai 4,5 jam. Jadi harusnya kalau tanpa rendering, mungkin bisa sampai 5 jam sesuai speknya. Luar biasa. Dan itu tadi dari kondisi dia baterai 100% sampai 0, bener-bener mati. Terus habis itu saya cas dari 0 sampai full, 100%. Dan kalau secara spesifikasi, jadi dia tadi dibilang kalau inputnya 200W bisa maksimal, itu sekitar 4-4,5 jam. Tapi pada prakteknya, di pembacaan sini dia nggak sampai 200, jadi tadi sempat 150, dan stabil di 180W. Dan ini butuh waktu sekitar 5 jam, dari 0 sampai 100%. Oke, ini saya kasih tunjuk cara pakenya ya. In case nih, seandainya lampu di rumah kamu mati, ini di sini ada banyak sekali fungsi. Yang pertama, butuh penerangan. Nah, ini bisa kamu lihat ya. Jadi nanti kontrolnya dari sini. Berapa output yang keluar, jadi kita bisa perkirakan berapa lama kira-kira dia bisa bertahan. Berapa jam gitu ya. Contoh, kita nyalain lampunya. Nah, nih. Oke. Di sini nggak muncul watt-nya. Oh, 1 watt. Kalau 1 watt ini berarti ya bisa lama sekali lah. Untuk sampai 100 watt aja, lama lah pokoknya ya. Nah, males ngitungnya. Jadi, kita coba untuk yang lain. Misalkan kamu punya lampu meja nih di rumah. Bisa kamu manfaatkan. Tinggal colokin ke sini. Nah, gini coy. Jadi, kita lihat. Dia makan listrik 3 watt. 4 watt lah. Nah, jadi 4 watt ini kalau kamu nyalain kayak gini. Lama banget. Berhari-hari ini baru abis ini. Jadi, ini ceritanya adalah powerbank raksasa. Dan karena dia powerbank, kamu bisa ngecas segala macam di sini. Jadi, mau HP tinggal colok di sini. USB-C kalau ada. Laptop juga bisa di sini. HP udah pasti. Kalau colokannya kurang, bisa dikasih colokan buat charger mobilnya. Tinggal pasang di sini. Nambah lagi slot buat ngecas HP. Kalau masih kurang lagi, colokin lagi di sini. Bisa langsung. Mana nih? Langsung nyolok HP. Dan ada satu yang bisa kamu taruh di atas ini ya. Tadi udah kamu lihat. Langsung bisa ngecas juga di situ. Jadi, ini dipakai buat lampu. Sama ngecas yang di atas. Dia total berapa? 6 watt. Berarti bisa ngecas banyak HP di sini. Dari 0 sampai 100%. Dan dia bakal masih sisa banyak banget. Jadi, di luar ini fungsinya ya masih ada banyak sekali ya. Jadi, kalau kamu mati lampu, mau colokin kipas angin, mau colokin TV, biar tetap bisa nonton TV. Semuanya bisa kamu lakukan dengan satu buah powerbank raksasa ini. Oke, itu tadi Bluetti EB70. Yang ternyata, ya nggak nyesel sih. Saya pakai ini ya. Cuma ada satu kelemahan dibandingkan UPS. Jadi, walaupun dibilang ini adalah power station. Backup power gitu ya. Tapi, dia bukanlah uninterruptible power supply. Dimana kalau kamu pakai UPS, itu dia akan nyolok terus ke PC. Dan di saat listrik mati, PC-nya nggak langsung mati. Jadi, PC-nya itu sempat di shutdown dulu. Dan, bukan di shutdown juga sih. Kalau kamu belinya UPS yang kapasitas besar, bisa dipakai dulu selama beberapa lama. Tapi, tadi saya kasih gambaran bahwa UPS yang harganya 10 jutaan aja, itu hanya bisa bertahan sekitar 2 jam untuk PC yang sama. Yang bisa bertahan 5 jam di sini. Jadi, kalau kamu pakai Blue Yeti ini, ya mau nggak mau, memang di saat mati listrik, ya PC-nya mati dulu. Tapi, at least setelah itu, bisa dinyalakan. Habis itu, yaudah. Bisa kamu pakai kerja sampai tadi, yang saya praktekin adalah 5 jam. Baru dia mati. Dan, lebih enaknya dibandingin UPS adalah, dia bisa dipakai untuk fungsi apapun. Jadi, kamu bawa kemana-mana. Untuk camping, untuk kita shooting outdoor gitu ya, itu bisa. Karena semua lighting, laptop, kipas angin mungkin, bisa dicolokin ke sini semua, sambil ngecas, macem-macem lah. Di sini bisa dimanfaatkan, untuk berbagai macam keperluan. Dan yang lebih enak lagi nih, kalau misalkan kamu lagi di rumah, bukan kerja ya, kita bicara lagi santai di rumah, dan tiba-tiba mati lampu, tenang, bre. Blue Yeti ini, bisa dipakai untuk, ya tergantung bagaimana imajinasi kamu. Lampu colokin, bisa TV colokin, bisa laptop colokin, yang tadi bisa. Tapi, ada satu hal yang, nanti kapan-kapan bakal saya praktekin, saya pengen memfungsikan ini, sebagai pengganti genset. Jadi, nanti dia, nyolok ke listrik rumah, dan dipakai untuk nyalain, satu rumah. Karena dayanya, seribu watt, bre. Jadi, nggak tau deh, nanti bakal kayak gimana, videonya bakal dibikin video nggak ya? Ya, nggak tau deh, kapan-kapan aja. Tapi yang pasti, kalau kamu tertarik dengan Blue Yeti EB70 ini, kalau bisa cek langsung aja linknya, ada di bawah.